Mengusap kerudung untuk wanita Syekh Islam berkata apabila seorang wanita khawatir akan udara dingin atau selainnya Ia boleh mengusap kerudungnya ketika beruduk Hal ini telah dicontohkan oleh Ummu Salamah radiyallahu ta'ala anha Dianjurkan juga mengusap sebagian rambutnya Tetapi jika tidak ada alasan untuk mengusap kerudung Maka para ulama berbeda pendapat Kata Syekh disini saya katakan jumhur ulama berpendapat Bahwa ia tidak boleh mengusapnya Dan Hasan Al-Basri membolehkannya Demikian pula yang dikatakan oleh Madhal Hanbali Karena tidak ada delil yang melarangnya secara zahir Mengusap kerudung ini dibolehkan Karena dikiaskan dengan mengusap sorban pada laki-laki Akan tetapi untuk kehati-hatian Hendaklah ia mengusap kerudung ini Diikuti dengan mengusap sedikit rambut di bagian ubun-ubun Wallahu'alam Peringatan kata beliau Tidak ada batasan waktu Dibolehkannya mengusap kerudung Karena hal ini tidak boleh dikiaskan dengan mengusap sepatu Dan Nabi SAW Mengusap sorban Tanpa menetapkan batas waktu tertentu Bapak, Ibu, Ikhwan, dan Akhwat Yang dimulikan oleh Allah SWT Catatannya yang keempat Kata beliau Masalah mengusap kerudung Bahwasannya wanita itu boleh Dia mengusap kerudung Tanpa ada syarat-syarat tertentu Kalau tadi mengusap terompah itu ada syarat Tetapi mengusap kerudung ini tidak ada syaratnya Baik itu Anda di waktu Anda membutuhkan Atau di waktu Anda tidak membutuhkan Arti baik Anda ada haja atau tidak ada haja Kapan saja wanita boleh dia mengusap di atas kerudung Kerudungnya Terlebih-lebih lagi Misalnya ketika berudung di tempat umum Kalau seandainya dia buka jilbabnya Akan nampak rambutnya Maka boleh dia usap di atas jilbab Jilbabnya dia usap Apakah itu butuh ada syarat atau tidak ada syarat Adakah batasan waktu Tidak ada batasan waktu Ini sama seperti kaum laki-laki Mengusap di atas sorban Sorbannya Tidak ada batasan waktu Oleh karena itu para ulama mengatakan Boleh seorang wanita Itu mengusap di atas kerudungnya Walaupun Tidak ada haja Walaupun tidak ada haja Misalnya Di masjid Ada tempat Beruduh khusus akhwat Kemudian akhwat ini pengoler Membuka kerudungnya Langsung apa Dia usap di atas kerudungnya Boleh atau tidak Boleh tidak masalah Boleh tidak Tidak mengapa Tetapi tentu Yang paling abdal adalah Kalau seandainya Di tempat yang tertutup Abdalnya adalah Dia membuka kerudungnya Kemudian di Diusap Tentu ini yang paling abdal Tapi kalau seandainya tidak Dia langsung mengusap di atas kerudungnya Maka ini tidak Tidak mengapa Dan tidak ada persyaratan Dan tidak ada waktu Ya sama seperti Kayak seseorang ber Beruduh Tidak ada persyaratan Ya bahwasannya Mengusap kepala itu Ya harus begini Begini tidak Kapan saja orang boleh mengusap kepala Sama Kapan saja seorang wanita Boleh dia mengusap Di atas kerudung Kerudungnya Wallahu ta'ala alam Terima kasih telah menonton